Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nah, kali ini kita akan review ya Cara parkir di terminal 3 bandara Soekarno-Hatta Yang domestik Nah, jadi teman-teman yang belum pernah ke bandara Soekarno-Hatta Jadi di bandara Soekarno-Hatta ini ada 3 terminal ya Satu itu terminal 1, terminal 2, sama terminal 3 Nah, untuk terminal 3 itu tempatnya Bisa dibilang tersendiri Nah, nanti kalau keluar tol Itu teman-teman lurus aja Nah, nanti ada papan petunjuknya ya Yang sebelah kiri nanti itu ke terminal 1, ke terminal 2 Nah, kalau ke terminal 3 itu lurus aja Nah, kalau untuk parkir di bandara itu teman-teman Sekarang itu wajib pakai e-money ya Apapun itu ya Jadi pakai e-tall bisa Pakai e-money bisa Pakai flash bisa Pakai tap case bisa Pakai breezy bisa Nah, kali ini saya akan pakai breezy ya Ini ya teman-teman ya, breezy ya Nah, jadi itu wajib Di siapkan teman-teman Dan pastikan ada saldonya ya Karena itu parkirnya per jam Hitungannya Nah, ini teman-teman kita tadi lurus Ini Terminal 3 Nah, nanti Untuk ke terminal 3 itu kita naik ke atas ya teman-teman ya Jadi, kedatangan sama keberangkatan Itu sama aja Jadi, tempatnya kesini Nah, ini terminal 3 Jadi, terminal 3 Parkir Yang Kedatangan apa keberangkatan Jadi, kalau keberangkatan Itu disini cuman drop off doang ya teman-teman ya Jadi, kalau untuk parkir Gak ada harus parkir ke Ya, ke parkir domestik Jadi, kalau teman-teman mau nganter Tapi, pengen parkir ya harus ke tempat parkir Jadi, kalau ke lobbynya Itu cuman buat drop off teman-teman Nah, jadi ikutin jalan Tadi naik flyover ya Terus, ikutin jalan aja Ini dulu itu sebelah kiri Parkirnya masuk Cuman, nah ini kedatangan ini kan sebelah kiri Kedatangan itu Cuman, disini itu Biasanya di bawah itu macet Karena di tempat situ banyak taksi Terus, juga ada bis damri Jadi, kalau lewat situ crowded Makanya kayaknya sih sekarang kebijakannya diputer ya Nah, ini area keberangkatan ini teman-teman Jadi, disini Kalau untuk keparkiran Itu memang lewat sini ya Nah, ini adalah lobby keberangkatan teman-teman Disini Ini Ini cuman Drop off Gak boleh Parkir disini Nah, ini juga tulisannya No pick up Jadi, kalau sumpah sama teman-teman Ada yang datang jemput Itu disini sih Aturannya gak boleh ya Aturannya sih gak boleh Jadi, kalau Disini no pick up Gak boleh Nah, ini teman-teman Nanti Itu lurus aja Terus, jangan lupa ini Area parkirnya Kalau udah Lewat Itu tadi Lobinya itu ke kanan ya teman-teman ya Kalau lurus Nanti lurus lagi Itu ke Jakarta lagi Balik lagi Jadi, ini nanti Jangan lupa ini ke kanan ya teman-teman ya Nah, ini ke kanan Ini gedung parkir Domestik Internasional Terus kedatangan juga disini Nah, kita muter Disini petunjuk papan Petunjuknya jelas kok teman-teman Jadi, gak akan Bingung ya Nah, nanti Itu kalau untuk Internasional Dia itu lurus Kalau untuk yang domestik Itu dia puter balik Disini nih Nah, kita puter balik Nah, kalau ke Internasional lurus tadi Nah, ini puter balik Nah, jadi kalau Untuk jemput itu Wajib parkir ya Sepertinya disini ya Jadi, memang harus parkir ya Gak bisa pick up soalnya Nah, setelah muter Nanti itu ke kiri ya teman-teman ya Nah, disini Petunjuknya jelas nih Gedung parkir domestik Ke sebelah kiri Nah, disini itu ada Parkir gedung Sama parkir di lapangan ya Jadi, kalau untuk yang Gak pengen panas-panas Itu bisa ke lapangan Nah, ini Gunakan kartu Imani Breezy Type case Flash Di pintu masuk dan keluar Jadi, disini kita nge-tap duluan ya Teman-teman ya Jangan lupa Disini bukan ngambil kartis Tapi nge-tap Nah, ini teman-teman ya Ini nge-tap disini Tempelin disini Oke Buka Sip Nah, ini jadi Di depan itu ada Gedung parkir Gedung parkir Nah, kita coba Kali ini ke Lapangan aja Bukan ke lapangan sih Ini bukan kayak lapangan ya Ya, ini tempat parkiran Cuma yang di bawah teman-teman Jadi, gak perlu ke atas Cuma minusnya disini itu Kalau ini Hujan bisa kehujanan sih Nah, ini lobby Buat pick up teman-teman Disini Ya Oke, kita parkir dulu ya Itu tadi lobby Buat pick up nya teman-teman Kita sekarang cari parkiran Nah, ini parkiran yang di Bawah Kalau di gedung tadi itu Itu enaknya Kalau kehujanan Gak basah Itu ya Nah, ini katanya Nah, ini katanya Kita udah parkir ya teman-teman ya Terus kita mau keluar nih Ini tadi tempat untuk Pick up ya Kalau mau langsung pick up Nah Terima kasih Nah, itu ya teman-teman ya Tadi langsung ditempel aja Nah, itu tadi langsung ditempel aja Teman-teman Terus tarifnya itu Sejam pertama 5.000 ya Cuman itu tadi Gak ditulis Setiap jam berikutnya Berapa Saya gak ngerti deh Itu gak ada tarifnya Gak ditulis Jadi Tapi satu jam pertama 5.000 Kemungkinan sih Jam berikutnya 5.000 juga sih Tapi kalau di mal di Jakarta Itu 4.000 Jadi untuk jaga-jaga Saldonya Kalau bisa Imaninya di atas 10.000 ya Teman-teman ya Biar aman Oke Itu aja Teman-teman Review Dari saya Cara parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Domestik Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax